oke rekan-rekan sekarang kita akan membuat peserta baru ya silahkan masuk dulu di bagian emailnya ini seperti yang tadi saya sampaikan admin at sealerin dengan critical password ya untuk passwordnya kalau sudah kita tekan login seperti ini selanjutnya di bagian ini kita ada beberapa menu ya yang akan kita buat masuk ke dalam menu informasi ya disini adalah informasi sekolah bila diperlukan membuat logo juga boleh dan disini ada beberapa alamat yang bisa diganti disesuaikan dengan alamat sekolah anda masing-masing kalau sudah simpan dan selanjutnya kita masuk ke data master ya di bagian data master ini ada beberapa menu sekarang kita akan coba dulu menambahkan peserta ya dan ada juga di jurusan ada juga mata pelajar mata pelajaran dan ini nanti akan saling berhubungan oke kita masuk dulu ke bagian peserta nah disini ada dua metode ya yang pertama dengan metode manual teman-teman bisa menambahkan tambah peserta disini ya ini ada sesi lalu juga nomor ujian ini saya ilustrasikan aja menggunakan nomor ujian uji 001 dengan nama saya sendiri dan ada juga password ya kita passwordnya disederhanakan saja dan selanjutnya mata pelajarannya ada mata pelajaran umum tinggal pilih aja dan disini teman-teman untuk jurusannya nanti kita bisa update ya dan jurusannya maaf maksud saya agamanya atau ditambah juga boleh seperti yang nanti kita akan coba ya kita simpan dulu oke kalau sudah disimpan teman-teman sekarang disini sudah ada ya pesertanya 001 dan ini adalah kartu siswanya kartu pesertanya oke kalau mau dicetak seperti ini kita close aja dulu dan kita kembali ke bagian peserta nah sekarang menggunakan metode yang kedua ya yaitu menggunakan import dokumen ya nah ini ada template nya kita download dulu teman-teman kita simpan aja ini ada contoh ya saya replace aja kita lihat disini contohnya di file download dibuka nah ini adalah tampilan template nya ini ada tidak boleh diubah untuk bagian atasnya karena akan terbaca oleh sistem nah jadi kita mengisi di bagian kosongnya aja nah kalau sudah kita enable editing dulu lalu kita masukkan disini sesi ya kita ambilnya sesi satu aja rekan-rekan kita sorot ke bawah ya kita tarik aja ingat ya teman-teman kita angka 1 saja sebanyak 29 peserta nah ini nomor ujiannya melanjutkan ya tadi uji 001 sekarang uji 002 tarik aja seperti ini dan sama ini juga kita kasih nama nah kebetulan saya ada data dummy ya kita copy aja disini untuk namanya lalu passwordnya sebentar sebentar ini ada kelebihan oke passwordnya disini kita masukkan yaitu pss 002 melanjutkan dari yang tadi tinggal kita drag aja setelah di drag kita scroll ke atas dan ini ada jurusan ya kalau jurusan rekan-rekan dimasukkan kodenya ya oke kita rapihkan dulu nah ini ada jurusan ini jurusannya apa kodenya ya nah ini dilihat aja di bagian jurusan disini kodenya nah ini ada ya jadi tinggal dimasukkan aja yaitu nah ini kalau mau menggunakan kode jurusan yang lain misalkan DKP ya nama jurusannya desain komunikasi visual dengan kode DKP seperti itu oke simpan dulu dan kita udah ada jurusan masukkan aja disini kodenya yaitu DKP ya kapital disamakan aja ini ditarik aja teman-teman tidak menggunakan angka ya jadi sama aja seperti itu lanjut ke bagian atasnya ada namanya yaitu agama ya disini kodenya menggunakan kapital nah kita masukkan aja disini Islam oke lakukan hal yang sama yaitu di copy nah setelah di copy lalu dipastikan kalau sudah kita tinggal di save aja teman-teman ya bisa dengan di control S ya ini semuanya nanti sesuai atau ditekan tombol save aja oke kita close dulu kita import sekarang yang tadi nah ini ada import lalu ada browse kita cek dulu tadi di bagian download ya kalau tidak salah ya ada di bagian coba kita cek lagi nah ini di bagian oh dokumen teman-teman nah kita browse lagi disini ada bagian dokumen lalu dipilih ada bagian yang tadi ya formatnya lalu kita upload nah ini ada notif berhasil kita ke home dan ini adalah file dari yang kita upload semuanya sudah berhasil mulai dari 01 dan selanjutnya bila mau di edit boleh disini ada tombol edit dan ini pesertanya sudah ada ya rekan-rekan atau rekan-rekan mau dibuat grup ya ini saya coba buat grup kembali ya jadi kalau dibuat grup itu misalkan grup dkp ya 01 untuk dkp1 ini kalau non berarti grup pertama ya atau grup parentnya seperti itu kita bisa tambahkan disini dokumen yang sama seperti yang tadi tapi disini rekan-rekan ada uploadnya ya sama ya jadi kita samakan dulu dengan format yang akan di upload ini formatnya sudah disesuaikan ya dari sistemnya sudah di download dulu masukkan disini mau sesi boleh ya mau angka deret juga boleh ya nah disini saya coba menggunakan angka deret aja oke kita lihat dimana file nya nah yang ini kita masukkan nama-namanya ya sebagian saja biar kelihatan siapa aja yang masuk nanti ya jadi tidak menggunakan nama tapi menggunakannya kode nah ini untuk nomernya kita boleh memasukkan sesi yang nanti akan di bahasanya auto ya auto angka deret ya oke kalau sudah kita browse ya upload error ya kita belum di upload kita pilih dulu dan kita processing nah ini sudah ya teman-teman atau kita menambahkannya parsial dengan menggunakan kode ya kita cek dulu disini di bagian atas ya ini ada notif katanya masukannya kode oke ini salah satu aja oke kita tambahkan nah ini sudah ada ya sukses ditambahkan ya kodenya kita lihat di bawah oke sudah ada dan selanjutnya ini kita coba di refresh dulu ini ada ya selanjutnya kita di bagian atas ya kita masukkan lebih dari satu yaitu menggunakan tanda koma rekan-rekan nah kita pilih aja disini oke kalau sudah tambahkan berhasil itu terlihat ya pergerakannya dan ini sudah masuk ya untuk kode yang kita tambahkan oke nah itu ya untuk membuat memasukkan peserta rekan-rekan oke mungkin itu dulu untuk menambahkan pesertanya kemudian kemudian